Intro Wah ini makanan yang udah dipesan Pizza Cendol Pokoknya membunggahan ini harus berhasil Dalam rangka menyambut Ramadan Puasa, puasa Sebulan penuh puasa Puasa, puasa Ulah nipu kasasa Puasa, puasa Memang wajib tuk yang beriman Puasa, puasa Sebenarnya menyehatkan Pesan pizza Aduh Pusa abis Waalaikumsalam Gembira sekali Iya ini saya dalam rangka menyambut Ramadan Oh iya memang semua harus bergembira ya Setelah setahun sekali itu Ini saya kebetulan Pak Ustadz datang Pulsa saya habis meminjam telefonnya Ini saya mempesen makanan Boleh, ayo Pesen makanan buat apa ini? Buat bunggahan Oh bunggahan? Oh iya Pesen souvenir Saya kan Biar supaya terkenal gitu lah saya Jadi gini Kalau bunggahan tuh Biar elektabilitas saya naik Di antara teman-teman komplek Ini mangsa sui nih Pertama ya Bunggahan itu bukan untuk elektabilitas naik Itu mah jadi ria nantinya Oh gitu? Iya Bahaya Jadi ria Jadi sum'ah ria itu jadi pengen Kelihatan bagus Kelihatan baik sama orang Sum'ah itu pengen dibicarakan sama orang Itu gak bagus Justru ria itu amal-amalnya nanti tertolak Kalau mau bikin bunggahan Itu kan karena silaturahim Ya 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 Gitu Ini padahal dalam rangka Kalau bahasa Jepangnya mah Fufujiin Ya betul Salah ya berarti ya Jangan itu Sesuatu yang kita lakukan Hanya untuk mendapatkan pujian Dari orang-orang Bukan karena ibadah Karena ingin mendekatkan kepada Allah Itu kurang baik Mang Saswi Padahal saya gimana tuh Saya udah mesen baik Boleh Mesen-mesen boleh Tapi niatnya jangan pengen elektabilitas Jangan pengen begitu Pengen sodako Oh itu baru diterima Di sisi Allah Benar 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 Ini biayanya lumayan Sebenarnya tuh Kalau saya jumlah jamleh itu Sekitar 10 juta Astagfirullahaladzim 10 juta Iya betul Kebetulannya Pak Ustaz Jadi sekalian saya mau Minjem Minjem pulsa Minjem pulsa Minjem pulsa Bang Saswi 10 juta buat bunggahan Betul Ini kan bukannya berlebihan Bang Saswi Kalau dalam bahasa itu Tabzir Tabzir orangnya disebutnya Mubazir Jadi berlebihan Walaupun kita ada uangnya Tapi kalau kemudian Kita habiskan itu Untuk sesuatu yang Jadi pemborosan Gak boleh Tabzir namanya Saya kurangin aja lah 5 juta aja Kalau gitu Masih Seadanya aja Yang penting Suasananya Yang penting Kita ketemu Sama semuanya Silaturahir Saling kemudian Mengingatkan Eh mau masuk pulang Romadun Jangan tiba-tiba 5 juta 10 juta Minjem malah Di perihal minjemnya Ini juga jadi masalah Aduh jadi saya tuh gimana Dalam rangka munggahan ini tuh gimana harusnya Begini Bang Saswi Munggahan nih Saya jelasin lu munggahan Munggahan ini Sebetulnya tradisi Tradisi kearifan budaya Kalau kita lihat Bagaimana di jaman Rasul Ada gak munggahan Gak ada munggahan Karena munggahan mah Kata-katanya juga Diambil dari bahasa Sunda Orang Sunda kan Munggahan itu Sebetulnya ngalengkah Atau naik Kepada yang lebih tinggi Munggah Munggah Naik ke yang lebih tinggi Jadi dipahami Dari bulan yang Kita ini lakukan Bulan Syakban begini Masuk ke bulan yang Derajatnya lebih mulia Bulan Romadun Yang kita tadinya Apa Amalnya biasa-biasa Kita harus meningkatkan Amal ibadah Itu namanya munggahan Jadi tradisi munggahan ini Kemudian kita itu Bersama-sama dengan keluarga Saling ingetin Eh kita mau masuk Bulan Romadun nih Ayo Saling maaf-maafan Ini kalau di Yang menarik Di bulan Munggahan Apa Mau masuk Romadun Munggahan ini Kalau di Bandung Di Sunda itu Munggahan namanya Kalau di Minang Ada namanya Balimau 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 itu Berlimau Artinya mandi dikali Pakai jeruk Jadi banyak tradisi Ada yang di Jawa Tengah Beda lagi Ada beda lagi Tradisi-tradisi Tapi intinya seluruh tradisi ini Ingin masuk ke dalam Kesucian Membersihkan diri Nah ini Munggahan Jadi esensinya Bang Satsui Jangan kemudian Munggahan Beli pizza Banyak 10 juta Siapa yang makannya Nanti Iya ya benar ya Bang Satsui Pokoknya jadi Jangan berlebihan Kalau orang yang berlebihan Itu kan Sifatnya Tabzir Disebutnya Mubazir Nggak boleh Orang Mubazir itu Temannya Seton Aduh Tapi saya udah Ngundang teman-teman Itu lumayan banyak Boleh Yang penting tadi niatnya Jangan jadi ria Jangan jadi sumpah Niatnya sodako Ingat Tapi jangan sampai 10 juta Begitu Itu juga Nanti jadi hutang Wah jadi masalah Pokoknya gini Mak Satsui Pikirin dulu Masak-masak Dipikirkan Masak-masak Ingat Sekali lagi Dipikirkan Masak-masak Oke Lepon Oh iya Ini punya saya Waalaikum Waalaikumsalam Wah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sip Mas Aswi Bang Tat Lagi ngapain itu Ini Ya menurut Pak Ustadz aja tadi Apa menurut saya Sesuai anjuran Jiar Dipikirkan Masak-masak Saya mau masak-masak ini Astagfirullah Saya bilang Dipikirkan Masak-masak Saya ini lagi memikirkan Masak-masak ini Jadi supaya Biaya Dikurangi kan Kalau masak sendiri Masak-masak sendiri Dahar-dahar sendiri Mas Aswi Bukan dipikirkan Masak-masak jadi Masak sendiri Bukan dipikirkan Yang matang Yang matang Yang masak Bukan kemudian Masak-masak sendiri Mas Aswi ini Jadi saya tuh Boleh gak sih Munggahan ini Bikin acara itu Masya Allah Ini mas Aswi ya Munggahan Munggahan itu Kalau kita mau bahas Pertama Munggahan ini Adalah tradisi Ketika mau masuk Di bulan Ramadan Munggahan itu Ini Bagaimana Seseorang Menghadapi bulan Yang suci Seperti bulan Ramadan Jadi Semuanya bersiap-siap Tradisi-tradisi ini Berbagai macam Gitu Kalau di zaman Rasulullah S.A.W Kalau seseorang Mau masuk Dalam bulan Ramadan Mereka itu Mandi juluk Mandi besar Kan karena begini ya Kan kalau di Arab itu Sebetulnya Air susah ya Air susah Nah jadi Kering padang pasir Kering padang pasir Jadi mandi itu Karena sulit Mereka mandikan Sedikit-sedikit nih Begitu Di hari Jumat Harus disunahkan Mandikan Nah ini juga Masuk ke bulan Ramadan Mereka itu Mandi juluk Mandi besar Ingin membersihkan diri Semuanya Bersiap untuk Masuk ke bulan Ramadan Bahasa Perancis Nama Adus Ya itu Bahasa Perancis Mandi besar Mandi juluk Adus Nah Ini kemudian Sampai ke sekarang Jadi ada tradisi-tradisi Di daerah-daerah Di Jawa Barat Ada tradisi yang namanya Munggahan Munggah Naik ke tempat yang lebih tinggi Itu Munggah Kalau di daerah yang lain Ada juga Seperti misalnya di Minang Tadi sudah dijelaskan Itu Balimau Balimau Jadi dia berlimau-limau Apa? Mandi pakai air jeruk Supaya bersih Ada juga di daerah Jawa Sama Mandi ke Kali Iya Datang ke Kali Mandi Gitu Enggak 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 Mandi sama-sama Karena kan pada saat itu Apa namanya Untuk di rumah-rumah Itu jarang ada Kalau sekarang kamar mandi Jadi jangan di rumah kan Mandi juga dikali Tradisi Senang itu Kalau ramai-ramai Iya Mandi dikali Intinya semuanya Untuk membersihkan diri Mensucikan diri Membersihkan diri Nah kemudian Munggahan ini banyak juga Ada yang namanya Kalau di bahasa Sunda Menyekar Nah itu yang Ziaroh 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 kubur namanya Jadi kalau ini masalah Ziaroh kubur Gini Kulun nafsim Zakiqatul maut Jadi setiap yang bernyawa Itu pasti akan Menemukan Atau menghampiri kematiannya Seperti kalau ada Dalam ayat yang lain Likulli umatin ajal Jadi semua umat Ada ajalnya Nah jadi Kalau kita itu Sebelum bulan Ramadan Kita ada Tradisi nyekar Tradisi Ziaroh Itu sesungguhnya Orang-orang itu Agar memahami Bahwa Dia itu ingin Membersihkan dirinya Ingin memahami Bahwa dia harus Membersihkan diri Agar supaya nanti Kalau mati udah bersih Jadi mengingat Kematian itu Sesuatu yang baik Iya Dulu Nih Mang Saswi ya Dulu itu Yang namanya Ziaroh kubur Dilarang Oh gak boleh Oh iya Dulu itu Karena orang-orang Masih belum kuat Keimanannya Jadi kalau mereka Itu Ziaroh kubur Mereka ke kuburannya Minta-minta Minta ke yang sudah meninggal Kan suka denger ya Suka denger ya Suka denger Minta Sukseskan ini Usaha sayang Bukan sukses Sukseskan ini Sukseskan itu Pengen dapat ini Pengen dapat itu Dilancarkan Itu minta ke kuburan Nah ini syirik Makanya kemudian Dilarang Rasulullah Awalnya Tetapi kemudian Ketika sudah Keimanan Umat memuat Di Madinah Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menganjurkan Eh ayo Ziaroh kubur Kenapa Agar kita Mengingat kematian Kalau kita mengingat Kematian kan Kita itu akan hati-hati Kita lihat ke kuburan Lihat Nanti juga kita akan Seperti itu Makanya jauhin Dari dosa Dan lain-lain Nah Apa yang terjadi Peristiwa Atau Perasaan seperti itulah Yang kalau di bulan Ramadan Atau mau masuk bulan Ramadan Ini akan menjadi Mensucikan hati Membersihkan hati Jadi aduh Saya pengen kuburuin dosa-dosa Karena ingat tuh Aduh tentang kematian Jadi ini salah satunya Yang dilakukan Nah jadi Di dalam menyambut Bulan Ramadan Ada yang disebut Tarhip Ramadan Tarhip Ramadan Tarhip Ramadan Tarhip Ramadan ini Ini ada yang monggahan Ada yang nyepkahan Ada juga yang silaturahim Silaturahim kan itu monggahan juga Ya monggahan Makan Ayo kita makan Betul Tarhip itu sebetulnya Dari kata-kata marhaban Ingat gak Kalau ada Bulan Ramadan Marhaban Marhaban Apa sih artinya Marhaban ini Diambil dari kata rohbun Rohbun ini artinya Lapang Luas Jadi hati mangsa suwi ini Ini menyambut bulan Ramadan Harus dengan hati yang lapang Aduh bulan Ramadan Seneng Jangan Wah udah mau masuk bulan Ramadan lagi Ya pasti lapar lagi Gitu kan Ya biasanya gitu Kalau bulan Ramadan Kenapa lapar Harus gitu ya Jangan Wah masuk bulan Ramadan Wah disini nih Pak Hala ini berlipat-lipat Punus berkali-kali lipat Kalau kita melakukan ibadah Jadi senang Jadi senang Itu rohbun Yang kedua marhaban terambil dari kata rohbah Ini kalau rohbah ini harus serius nih Rohbah ini bisa diartikan satu kendaraan yang berjalan jauh Dia itu kan harus berhenti Karena pertama dia harus istirahat Harus memeriksa Apakah ada yang rusak Apa yang harus ditambah Apa yang harus diperbaiki Introspeksi gitu Nah itu Jadi kita dalam suatu tahun perjalanan kehidupan kita Harus ada satu bulan yang kita rohbah Yang artinya kita itu Muhasabah melihat Wah apa yang harus diperbaiki dari diri kita Kalau di mobil mah di tune up lagi gitu ya Tune up lagi Tune up Di charge lagi Kalau di HP Nah inilah yang tepat Kalau kita menyambut nanti Oh bulan Ramadan Angkanya ada tuh Yang namanya tarhip tadi Nah Kalau munggahan Itu kan intinya silaturahim Iya so Mang Saswi nih Nanti kan munggahan nih Ketemu sama saudara-saudara Betul Sama-sama nanti Buka bersama Yang hari pertama kan munggahan Biasanya iya Kalau gak sahur bersama dulu Ya iya sahur bersama Ini bayangkan ya Kita tuh ketemu saudara Ketemu temen Itu kan susah Tapi ini masuk bulan Ramadan Bulan silaturahim kolektif Kita di silaturahimkan Sama yang namanya saudara-saudara Sahur bersama Iya Kita di silaturahimkan Dengan tetangga tarawih Sama-sama Iya betul Kita di silaturahimkan Buka temen-temen Buka bersama Bukber Iya bener Jadi silaturahim sama-sama Itu bisa Buat saya bisa ngirit juga Kalau bersama Kadang-kadang saya masuk ke ikutan Nyari aja yang buka bersama Iya Itu Ujung-ujungnya Teng ngirit Teng ngirit aja Itu Cuma eh bener-bener Padahal ya Kalau kita lihat Ingat Kenapa silaturahim menjadi penting Nih Man ahabah ayub satu Lahu fi rizki Wa yunsa'alahu fi atarihi Fal yasir rahimahum Apa artinya terjemahin sendiri Wah Susah Itu saya mah Kalau itu terjemahin gitu Gini Barang siapa Kata Rasulullah SAW Yang Ingin Ini Mang Saswi mau gak Ingin Dilapangkan rizkinya Mau gak Ya mau dong Kan Gimana caranya itu Nah itu Barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya Barang siapa yang mau ditambah Umur yang berkahnya Mau gak Mau 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 banget Nah Karenanya Mereka Dia harus menyambungkan tali silaturahim Jadi kalau silaturahim sama keluarga Sama teman dan lain-lain Insya Allah itu teh Rizkinya lapang Umurnya ditambahkan yang berkah Sip-sip kalau gitu Ya Insya Allah ya Saya mau ini persiapan buat Ramadhan Nah udah Kalau begitu Bersih dan sebagainya Betul Dipersihkan semuanya Hatinya yang paling penting Siap Oke ya siap-siap Saya juga mau salat dulu Oke siap Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih ya Sampai bersih-bersih kalau gini Ayo ah Astagfirullah Subhanallah Mangsa aswi Mandi Ayo mandi Weh Lagi apaan itu Besok Hah? Tau bu Eh tat Tat Ini saya dalam rekaman menyambul Pilan suci Ramadhan Saya mau buat sucikan diri Mandi di kali Coba Jangan sekarang Mandi di kali Susah banget ya Itu airnya kotor banget Kayak baji gur Saya mau mandi rumah Nah saya Bang Apa? Bersih-bersih Bang Iya Bersih-bersih itu Memang mandi Secara fisik Juga membersihkan hati Tetapi kan Gak perlu di kali Bang Tadi dia tanya kan Itu udah tradisi Mandi di kali Itu udah saya mau ancung Itu bener Bang Itu tradisi Contoh dulu Oh dulu Sekarang mah udah gak ada kali Kali sekarang mah udah Kotor semua Kalau dulu memang kalinya bersih Dan sekarang juga jangan mandi di kali Itu Bang Udah banyak orang Iya-iya malu ya Iya Iya Berarti di kawan mandi juga gak apa-apa ya Sebenernya Kalau mandi Nih Bang Jadi gini Yang namanya Membersihkan diri itu Sebelum masuk bulan Ramadan Jadi kita membersihkan jasad kita Yang dibilang mandi junuk itu Mandi besar itu Ingat kan Nah terus kemudian Membersihkan hati Makanya orang tuh Seling bermaaf-maafan Untuk membersihkan hati Gitu Untuk aja nih Saya gak jadi mandi di kawan Apalagi mandi di papan Pasti itu jadi kucing kurus Saya jadi lupa Kucing kurus Mandi di papan Bang Gini Bang Gini ya Saya ingin jelasin lagi sama Bang Gini Bang Mandi Membersihkan hati Bermaaf-maafan Ada yang kemudian nyekar Ada yang kemudian munggahan Ini semua tuh sebetulnya Supaya Hati kita Jiwa kita tuh siap Menyambut bulan Ramadan Iya karena gini Ada hadisnya Bang Man soma ala Ramadan Imanan Wakti saban Gufirulahu Matakodamadzmin zanbih Artinya barang siapa Orang-orang yang Berpuasan di bulan Ramadan Atas dasar Yakin Keimanan sama Allah Yakin sekali sama Allah Dan wakti saban itu Ingin mendapatkan ridonya Allah Nah mereka-mereka ini Akan diampuni Kata Allah dosa-dosanya Yang masa lalu Bayangin Nah jadi Mangsa sui Sekarang Dalam rangka Mau masuk ke dalam Keyakinan yang siakin-yakinnya sama Allah Ingin mencari ridu Allah Ketika mulai masuk di bulan Ramadan Nah karenanya ini semuanya Tapi jangan tiba-tiba Kayak tadi Dibilang Pikirkan masak-masak Malah Mangsa sui mau masak Saya mungkin terlalu cerdas Ayo bersih Terlalu apa? Cerdas Astagfirullah Ya Allah Ini kayaknya mesti diruk ya Oh iya Ini saya Emang waktu SD sempat jadi Murid terpandir Apa itu terpandir? Pandir Belegung Oh Tau 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 Jadi saya itu harus di mana Untuk menyambut bulan Ramadan Di bulan Syaban Menyambut Ramadan Rasulullah itu sebelum masuk bulan Ramadan Ini mulai dari bulan Rojab Jadi kalau kita lihat Ada doanya para ulama itu doanya Allahumma bariklana Fi Rojab wa Syaban Wa baliklah Ramadan Itu doanya Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami Di dalam bulan Rojab Kemudian masuk ke bulan Syaban Dan sampaikanlah kami umurnya ke bulan Ramadan Jadi orang-orang mah persiapan bulan Ramadan Itu dari bulan Rojab Saswimah kan baru di akhir Ramadan Makanya gini persiapannya Kalau Rasulullah masuk ke bulan Syaban Rasulullah memperbanyak yang namanya Puasa Sunnah Kenapa puasa Sunnah diperbanyak? Karena gini Supaya gak kaget badan kita itu Jadi gini ya Anggap GR gitu lah ya Bila diresik dibuat puasa gitu Ah bisa lah itu Boleh-boleh GR Gening? Iya cerdas Jadi di bulan Rojab Ini puasa misalnya Senin, Kamis Puasa 3 hari ayam mulbit di tengah bulan Nah kalau masuk ke bulan Syaban Sudah mulai diperbanyak Puasa Daud Di selang-seling Atau puasa beberapa yang rapat-rapat Ini mulai diperbanyak Jadi badan kita ini Ini siap-siap untuk supaya nanti Bulan Ramadan setiap hari berpuasa Gak kaget Nah jadi kuat Nah kayak Bang Saswi nih Nanti kalau misalnya gak siap-siap dari sekarang Nanti ketika masuk bulan Ramadan Hari pertama yang dilemas Karena gak biasa gitu Nah ini kalau puasa nih ya Ngomongin puasa Bayar hutang yang bulan tahun kemarin Itu memang wajib Ternyata dulu Bang Saswi teh Ikhwan akhwat ini Masa ada laki-laki bayar hutang puasa? Kan saya waktu itu sempat jalan jauh Oh ini baru boleh Nah tapi gini ya Bang Saswi ya Gini Yang namanya perempuan laki-laki Kalau misalnya berhalangan Kalau perempuan mah jelas ya Kalau laki-laki tiba-tiba sakit Tiba-tiba jadi musafir gitu Boleh gak berpuasa Tapi ingat Artinya apa? Membayarnya harus langsung Jangan ini mah udah bulan syaban Baru mau bayar Gimana Bang Saswi teh Bang Saswi nih kalau misalnya Ngutangin ke orang Mau dibayar langsung apa enggak? Ya gimana ada duit saya Ah duit Wah ya Totalnya jadi 5 juta 5 juta? Ini Ini apa ini? Ini pesanan Coba-coba saya lihat-lihat Ini gimana ini te Ini pesanan apa? Ini pesanan buat itu Bunggahan Acara Jadi ini te Iya Aloh 5 juta? Iya Bang Saswi Masa bisa kasbon dulu Kasbon berapa jadinya? 5 juta Ada Bang Saswi punya berapa? Ada 5 juta 500 ya 5 juta 500? Ya udah pake aja dulu uang itu Kelebihan berapa? 500 ya Itu membuat Bang Saswi aja tuh Aduh terima kasih Mbak Ustadz ya Terima kasih banyak loh Aduh Enak banget ini ya Ya nanti saya bayarin ya Ya itu dia urusin Jadi ini kayaknya Ini saya cicil ya bayarnya Ya itu saya kumpulin dulu Ini saya panggil dulu Nanti baru kalau udah dapat Ya Oke Bapak lah ya Pokoknya saya nongkrongin disini Tungguin aja Oke Ya Nah ini Udah semuanya ya Sif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax